Intro Ya kembali lagi di propaganda program sepak bola Untuk anda Lebih biasa kita akan membahas soal piala dunia Meskipun piala dunia di Qatar udah beres Dengan Cristiano Ronaldo mengangkat Air mata Mengangkat air mata atau gimana? Piala Messi mengangkat lobi dong Jadi setelah Ini kita bahas piala dunia 2014 Jadi setelah melintasi Eropa, Amerika Utara, Asia hingga Afrika Piala dunia ini kembali ke Amerika Selatan Sejak 26 tahun Kali ini Brazil diberikan mandat Untuk menggelar ajang 4 tahunan tersebut Nah sahabat seperti edisi sebelumnya Pemilihan tuan rumah ini kembali mengundang kontroversi Betul Pemerintah Brazil mengeluarkan dana hampir 165 triliun rupiah Atau 2 kali lipat dari dana yang dikeluarkan Jerman pada piala dunia Nah hal ini menemukan kontroversi Di mata masyarakat Brazil yang merasa uang tersebut lebih baik dipakai untuk memberatas kemiskinan Sama dari APBD daerah APBN Kenapa jadi ini? Daripada dibuat masjid kan sebenarnya lebih baik Itu kalau dipakai Udah bisa berapa kali? 160 triliun Nah belum lagi melihat waktunya kalau waktu itu Brazil merupakan salah satu negara dengan tingkat kriminalitas tinggi di dunia Jadi ya keamanannya sama pengalihan isu kemiskinan disitu yang jadi kontroversi Benar-benar Meski begitu penyelenggaraan piala dunia 2014 itu terbilang sukses Lebih dari 3 juta orang memenuhi stadion dan 5 juta turis lainnya memenuhi lokasi fanfest yang dibuat oleh panitia Untung gak diundur Kenapa? Oh iya? Festivalan di kita sebanyak dulu diundur Nah dari segi jalannya turnamen Brazil 2014 ini adalah piala dunia dengan jumlah gol terbanyak Keren Menyamain catatan piala dunia Perancis 1998 Tidaknya itu Viva juga memunculkan beberapa terbosan baru Misalnya golain teknologi dan water berak selama 3 menit Wah patah drag dong kenapa jadi water berak Ya kan bisa buat berak dulu Siapa-sapa yang kebelet ya Nah kebanyak itu buruk-buruk Nah ini cerita dari tumbangnya para unggulan Bukan piala dunia namanya jika tanpa kejutan Nah pada 2014 kejutan tersebut datang dari tumbangnya 3 juara dunia pada banyak penyisihan Jadi waktu itu kejutan sebenarnya kalau mau dihitung lebih banyak di Qatar sih Cuman kalau waktu itu ini benar-benar bikin kaget lah Bikin kaget ya Juara bertahan Spanyol secara mengejutkan tersingkir dari grup B B setelah 2 kali kalah melawan Belanda dengan skor 51 dan Chile dengan skor 20 Ini adalah penampilan terburuk La Roja semenjak Euro 2004 Dan kejutan lain juga datang dari Italia dan Inggris Yang mereka itu satu grup sama Uruguay dan Costa Rica di grup D Di Amerika Selatan ya Diunggulkan dapat melaju sebagai run-up Azuri dan The Three Lions justru terburuk di peringkat ke-3 ke-4 Asalnya kan diprediksi Inggris ke-1, Itali ke-2 atau sebaliknya lah Tapi malah ke-3 ke-4 Inggris bahkan tidak meraih satu kemenangan pun kan Sementara Itali cuma meraih satu kemenangan itu pun menguang Inggris Nah para unggulan yang tumbang digantikan oleh beberapa negara yang tampil mengejutkan Kolombia misalnya nih mereka sanggup menyingkirkan Uruguay pada babak perbelapan final sebelum akhirnya dihentikan oleh tuan rumah Nah prestasi apik ditunjukkan oleh Costa Rica Mereka ini menjadi yang teratas di grup D mengguli 3 juara dunia Tadi di grup yang ada Inggris, Itali, dan Uruguay Nah bersama Jerman dan Belanda Costa Rica adalah negara yang tidak terkalahkan di waktu normal sepanjang turnamen tersebut Kayak Maroko Kayak Maroko ya Nah ketidak beruntungan tuan rumah Jadi selain berstatus sebagai tuan rumah Brazil hadir di Piala Dunia 2014 dengan status juara Piala Konfederasi yang digular 2013 Mereka tuh bertekan membecahkan kutukan Kalau juara Piala Konfederasi ini gak akan jadi juara dunia katanya Segalanya berjalan muda ketika mereka tuh cuma sekali doang ke playsetnya Itu imbang lawan Meksiko tanpa gol Itu pun di babak grup dan meraih kemenangan lawan Kroasi dan juga Kamerun Chile berhasil di kalahkan lewat adu penalti yang ketat pada babak perbelapan final Dan selanjutnya giliran Kolombia yang berhasil mereka kalahkan 2-1 Sekaligus membawa mereka kembali ke semifinal Piala Dunia sejak 2002 Nah Estadio Minerial di Belo Horizonte mempertemukan Brazil dengan Jerman Tidak ada yang menyangka kalau stadion tersebut justru menghadarkan mimpi buruk bagi pendukung Samba Nah hanya dalam tempo setengah jam Brazil tertinggal 5-0 melalui Akan nembak ya Bukan dong Pendukung Samba Aduh aduh saya gak ikut lagi persidakannya masih jalan gak bisa dibucandain Gimana ini Si stadion tersebut menghadirkan mimpi buruk bagi pendukung tim Samba itu Karena ya udah terkenal lah pembantaian ini gitu Ya Brazil ini tertinggal 5-0 melalui Golto Mas Muro Miros Latos, 2 gol Tony Kroos dan 1 dari Semi Kederi Semi Hedira Betul dalam kurun waktu 30 menit saja Anak-anak menangis sementara banyak wajah mengangat tidak percaya ketika melihat mudahnya pertahanan Brazil ini diterbus oleh para pemain Jerman Pada babak kedua 2 gol ditambah tim Panzer dan membuat skor 7-1 untuk kemenangan Jerman Dalam halaga yang disebut Minei Razo Tersendul Nah hilangnya Neymar ini jadi alasan betapa buruknya permainan Brazil Sang Mega Bintang ini harus keluar dari turnamen setelah mendapat cedera waktu lawan Colombia Aku gak salah di ininya Zuniga ya Pakai lutut Neymar ini memang langga dan cedera di turnamen-turnamen yang besar ya Hasil buruk di semi final itu kembali terulang waktu lawan Belanda di perbutuhan peringat ketiga Mereka takut 3-0 dan menjadi negara penyelenggara dengan jumlah kebobolan terbanyak sepanjang sejarah World Cup Betul Nah ini juga ada cerita soal panggungnya para penjaga gawang Betul Nah Piala Dunia 2014 menjadi ajang ujuk gigi para penjaga gawang Sederet nama mencari perhatian salah satunya adalah Tim Howard Tim Howard Penjaga gawang dari Amerika ini mencatat rekor ketika ia melawan Belgia di babak 16 besar Ia menjadi keeper yang bisa membuat 16 penyelamatan Dalam satu kejuaraan Dalam halaman wikipedia yang milik Howard Bahkan nulis kalau si ex keeper Manchester United ini didaulat sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat Bukan secara literal ya tapi dia memang bertahan waktu itu dengan sangat keras Kalau di Indonesia memang Prabowo nya Wah benar Menteri Pertahanan Nah selain Howard ada juga nama Tim Krul Yang tampil pahlawan buat Belanda Jadi Krul ini sebenarnya kayak percadangan ya Karena perutangan Belanda itu Jasper Chilson Tapi di babak 8 besar lawan Costa Rica Van Hal ini dengan nekat memasukkan Krul Menggantikan Chilson untuk menghadapi babak adu penampi Ini juga meme yang teringat nih Jadi ada si Krul ini masuk Ngeganti si Chilson Ganti Chilson Atau kali doang ya Apalagi kalau waktu itu Kalau sekarang kan kalau babak perpanjangan waktu itu boleh ada satu pergantian Pergantian ekstra Kalau dulu kan belum ada Berikutnya adalah soal buah kesabaran Jerman Oke Bencana Euro 2000 membuat Jerman ini berbenah 14 tahun kemudian buah kesabaran mereka ini berbuah manis dalam wujud trofi Piala Dunia Penampilan Jerman memang tidak secepat Spanyol ataupun Brazil Tapi Jerman menunjukkan sepak bola yang berkarakter Mereka tuh tampil solid banget di berbagai lininya Mereka meraih 7 poin pada babak grup dan menyingkirkan Portugal Pada pasal gugur mereka mengalahkan Al-Zazair dan membuat timnas Prancis bertekuk lutut Nah skor 71 melawan Jerman ini yang melawan Braz Menegaskan bagaimana perkembangan yang mereka jalankan sejak tahun 2000 itu berjalan mulus Nah puncaknya tentu saja ketika satu gol Mario Gotze Menjadikan Jerman sebagai negara Eropa pertama yang bisa memenangi Piala Dunia di luar benua Yang membuat Messi menangis juga tuh Yang melewati Walaupun dia terbayar di 2022 Itu pun kan ditambah ada satu bagnya Argentina Aduh lupa namanya Dia main dengan gegar otak Argentina paling sedih di final ini sebenernya golnya cuma gol satu Nah selanjutnya adalah nakalnya gigi Suarez Bukan kelaku aja giginya Nah gak hanya tekel atau benturan keras yang termasuk permainan berbahaya Gigi pun bisa membuat seorang penggawa sekelas Giorgio Schell ini ke labakan Pelakunya adalah bombar Uruguay, Luis Suarez Nah ketika Italia melawan Uruguay pada pertandingan terakhir fase grup Suarez ini menggigit bau pemain Juventus tersebut pada menit ke-79 Nah sayangnya insiden tersebut luput dari mata wasit Marco Rodriguez Dan malah waktu itu belum ada FAR juga Iya Viva pun membawa kasus ini untuk diselidiki Siapa tau sih Suarez kan rabies Gue tau Nah dua hari setelah pertandingan tersebut Komite Disipline Viva akhirnya memberi hukuman larangan bermain Sembilan pertandingan pada El Pistolero Emang saat itu kan si Suarez lagi disorot Apalagi kan sebelumnya gigit siapa? Ivanovic Terus sebelumnya ada masalah sama Efra Betul Emang lagi disorot-sorot Masalahnya Kenapa harus karakteristik fisik dia? Iya Kenapa dia harus gigit? Kan bisa mukul atau ngendang, ya dia gigit Apa yang ada di pikiran dia? Waktu itu banyak-banyaknya Saya ingit banget Dia ngeliat si CLT sama Ivanovic itu berdaging Dia pengen gigit lapan Aduh kan, penting banget ya bahasan kita sama pihak dunia 2014 Ini itu merupakan pihak edisi terakhir Yap Yang kan kita bahas 2018 Udah lah Karena masih baru kemarin Iya, Rusia pasti kita inget lah Buat anda yang ketinggalan Anda bisa mengaksesnya di Youtube Ligalaga.id Dan jangan lupa untuk terus menyisikan propaganda Program spekbul untuk anda hanya di iChannel Setiap hari minggu pukul Setengah 8 malam Yang jam 7 kayaknya udah boleh Tonton Boleh Iya, betul Sebelumnya mah jangan Ini udah lancar juga pake ST box Iya, betul Saya Alika dan segenap kembang tugas undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh